Jakarta, kota yang penuh dengan hirup piku kehidupan, macet, panas, banjir, telah menjadi identitasnya. Tapi dibalik itu semua, ada hal yang indah dari Jakarta. Ya benar, etnis Betawi. Etnis Betawi terbentuk pada abad ke-19. Lahir dengan kebudayaan yang bersifat majemuk dari berbagai macam kebudayaan. Sebelum ada kata Betawi, mereka yang tinggal di Batavia disebut dengan orang Melayu Jawa atau orang Jakarta. Islam menjadi agama yang mendominasi di kalangan masyarakat Betawi. Hal ini dapat dibuktikan dari masjid-masjid besar yang berada di Jakarta. Seperti masjid istiqlal, seperti budaya lainnya, budaya Betawi penuh akan kultur, adat, dan bahasa. Semua keberagaman ini membuat definisi tersirat dari identitas Betawi itu sendiri. Bahasa Betawi merupakan suatu tata bahasa yang terbentuk dari berbagai bahasa. Seiring dengan perkembangan zaman, dialek Betawi ini bercampur dengan bahasa Indonesia atau disebut Prokem Betawi. Bahasa Prokem Betawi inilah yang dijadikan bahasa ibu bagi masyarakat Betawi di kota Jakarta. Dalam perestarian budaya Betawi, berbagai aspek kehidupan dilibatkan, baik secara fisik, yaitu berbentuk bangunan. Seperti Setu Babakan, Rumah Pitung, Makam Pangeran Jayakarta, Museum Jakarta, dan masih banyak lainnya. Bangunan menyenangkan yang menyuguhkan kebudayaan etnis Betawi. Untuk kesenian sendiri, etnis Betawi terbagi menjadi dua, yaitu Betawi Kota atau orang Betawi Tengah yang kental dengan kebudayaan Melayu dan keislamannya. Menyukai keroncong tugu, musik gambus, orkes rebana, dan kosida. Untuk seni cerita, orang-orang Betawi Tengah lebih menyukai cerita yang mengandung unsur keagamaan. Sedangkan untuk orang Betawi pinggiran, atau disebut udik atau Betawi orah, terpengaruh olah etnis Cina. Maka dari itu, pada umumnya menyukai gambang kromong, lenong, wayang topeng, dan lainnya. Untuk seni cerita, mereka menyukai cerita yang terpengaruh dengan kebudayaan Cina. Seperti yang kita ketahui, dari dulu kebanyakan dari masyarakat Betawi memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Maka dari itu, mayoritas mata pencaharian masyarakat Betawi ialah menjadi juragan kos hingga menjadi calon tanah atau makelar. Namun, kini sudah banyak generasi dari etnis Betawi yang telah berpendidikan dan bekerja sesuai dengan potensinya masing-masing. Kita dapat mengetahui, orang Betawi atau bukannya bisa dilihat dari bahasanya. Selain dari bahasa, keunikan suku Betawi yang membuat beda dari suku lainnya ialah dari bentuk rumah. Bentuk rumah Betawi kebanyakan berbentuk rumah jogloh ataupun rumah bapang. Untuk pakaian, kalau yang wanita menggunakan kebayaan cim. Sedangkan untuk para pria, biasanya menggunakan baju koko atau baju sadaria, beserta celana boim. Tak lupa dengan kopiah dan ikat pinggang besar khas etnis Betawi. Selanjutnya, hal yang ikonik dengan etnis Betawi, yaitu boneka ondel-ondel. Sejarahnya, ondel-ondel digunakan untuk mengusir roh jahat. Namun, kini ondel-ondel dijadikan sebagai hiasan atau alat untuk mencari nafkah. Yang kedua, ada makanan khas Betawi. Kita rasa gurih dan sedap, serta penuh rempah merupakan ciri khas makanan Betawi. Contohnya, karapelar, gabus pucung, semur jengkol, bir peletok, dan masih banyak lainnya. Namun, sangat disayangkan. Kini, mencari makanan khas Betawi sangat sulit ditemukan. Mungkin hanya berada di beberapa tempat tertentu saja. Terima kasih telah menonton!